Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memberikan pelatihan sebanyak 7 paket kejuruan untuk tahap pertama yang diikuti oleh sebanyak 112 peserta. Pelatihan itu untuk meningkatkan kemampuan kepada pencari kerja di daerah itu. Dinas Tenaga Kerja Kota Palangkaraya merekrut 112 peserta untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi yang dibagi ke dalam 7 paket kejuruan Senin 20 Februari. Masing-masing terdapat 16 orang dalam setiap kelas dari setiap jurusannya. Jenis pelatihan antara lain pengoperasian mesin bubut, pembuatan kabinet, pemasangan instalasi listrik bangun sederhana, servis sepeda motor hingga pengelolaan administrasi perkantoran. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari 20 Februari hingga 11 April. Mereka dilatih instruktur dari Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja setempat. Wakil Wali Kota Palangkaraya Umi Mastikah mengatakan, lulusan dari pelatihan ini diharapkan menjadi tenaga kerja siap pakai, termasuk untuk perusahaan swasta yang memerlukan. Kami di pemerintah kota ini yakin tenaga kerja yang mumpuni punya kompetensi tidak akan ada yang tidak berkenan untuk menggunakan. Jadi semua antri ya bu kalau tidak salah sudah banyak dipesan tenaga kerja yang dilatih lulusan dari Dinas Tenaga Kerja Palangkaraya ini baik untuk memenuhi perusahaan-perusahaan di kabupaten sekitarnya. Pemkot Palangkaraya juga telah merekrut 89 peserta tahap kedua untuk dilatih pada pertengahan tahun ini. Peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikasi pelatihan kompetensi profesional agar mudah diserap di dunia usaha saat mencari pekerjaan sesuai di bidangnya. Pemkot Palangkaraya